7 Anak Halau Bapak Kandung Selepas Dapat Harta RM 7 Juta Hati Mana Yang Tidak Lulupa Bila Anak Kandung Yang Dibesarkan Dengan Penuh Kasih Sayang Ditatang Bagaikan Minyak Yang Penuh Bertindak Mencembuh Dan Menisinya Daripada Hidup Mereka Bukan Sahaja Kepercayaan Yang Diberi Si Ayah Dipersiakan Malah Tubuh Yang Pernah Berhempas Kulas Menyarah Hidup Mereka Sekeluarga Itu Diherdik Dan Dihalau Bagaikan Anjing Kurap Bagaikan Kisah Hikayat Si Tanggang Namun Itulah Yang Berlaku Kepada Seorang Warga Emas Yang Kini Menagi Simpatik Setelah Dirinya Diperlakukan Sebegitu Rupa Oleh Anak-Anak Kandungnya Sendiri Daud Akeong Madkasim Jali, 83 Tahun, Tampil Mengharap Keadilan Setelah Dirinya Dianiaya Tujuh Anak Kandungnya Sendiri Selepas Menyerahkan Semua Aset Bernilai Lebih RM 4 Juta Daud Yang Dahulunya Hidup Serba Mewah Dengan Perniagaan Tiga Buah Stesen Minyak Ladang Ternakan Ayam Seluas Sepuluh Ekar Dan Dua Ladang Tanaman Sawit Memberi Kepercayaan Sepenuhnya Kepada Tujuh Anak Berusia 41 Tahun Hingga 58 Tahun Untuk Meneruskan Legasi Perniagaan Yang Telah Diusahakan Sejak Tahun 70 Tan Lagi Secara Berperingkat, Daud Yang Diserang Angin Amar Pada 2013 Ibarat Jatuh Ditimpa Tangga Pabila Di Pinggir Anak-Anaknya Dan Terpaksa Menyara Kehidupan Serta Rawatan Kesihatan Sendiri Dengan Sisa Baki Kudrat Yang Ada Menceritakan Detik Itu, Daud Dikurniakan Empat Anak Lelaki Dan Tiga Anak Perempuan Dan Hasil Perkongsian Hidup Bersama Istri Pertama Menurutnya, Ketika Dalam Keadaan Sakit Dan Tidak Mampu Berfikir Dengan Waras Dia Telah Diperdaya Salah Seorang Anaknya Untuk Menukar Segala Hak Milik Pegangan Saham Sep Buah Syarikat Ladang Ternakan Ayam Daging Kepada Nama Anaknya Itu Bukan Itu Sahaja, Malah Sebuah Rumah Diceras Yang Dibeli Dengan Harga RM600,000 Deposit Overdrive Perniagaan Stesen Minyak Bernilai RM800,000 Serta Akun Simpanan Semasa Syarikat Bernilai RM100,000 Turut Berali Tangan Kata Daud, Dia Kini Yang Hidup Menumpang Kasih Dengan Istri Kedua Serta Tujuh Anak Tirinya Di Taman Bidara Permai, Masjid Tanah Daud Bersyukur Kerana Anak-Anak Tirinya Begitu Bertanggung Jawab Menjaganya Biarpun Dalam Keadaan Dirinya Yang Kini Wujud Malah Katanya Masih Segar Di Ingatan Kenangan Empat Tahun Lalu Dimana Dia Memandu Seorang Diri Dan Secara Tiba-Tiba Minyak Keretanya Habis Sebelum Membuat Keputusan Untuk Singgah Distesen Minyak Yang Pernah Dibina Suatu Ketika Dahulu Sebelumnya Diserah Kepada Anak Perempuan Kesayangannya Dengan Nada Sebab Katanya Dia Menunggu Hampir Dua Jam Untuk Mendapatkan Minyak Percuma Malah Bukan Sahaja Di Halau Dia Turut Di Herdik Anaknya Sendiri Di Kuala Sungai Baru Empat Tahun Lepas Ketika Saya Bawa Kereta Minyak Habis Saya Pergi Ke Stesen Minyak Minta Pekerja Di Situ Tolong Isikan Tapi Dia Tak Bagi Sampailah Kemalang Dekat Dua Jam Saya Tunggu Saya Telepon Dia Dia Hentam Saya Balik Saya Yang Bina Stesen Minyak Tuh Saya Hanya Mampu Berdoa Kepada Tuhan Kata Daud Daud Ditemui Di Pejabat Pembela Barisan Nasional BN Kota Cemerlang Ayar Keroh Bersama Peguamnya Moh Adli Ibnin Sementara Itu Pengarah Pembela BN Negeri Amir Hamzah Aziz Berkata Isu Warga Emas Berkenaan Pernah Diketengahkan Dan Dibawa Ke Makamah Pada 2014 Lalu Sebelum Makamah Memutuskan Hak Tanah Perusahaan Reban Ayam Seluas 10 Ekar Perlu Diserahkan Sepenuhnya Kepadanya Namun, Langit Tidak Selalunya Cerah Pabila September Lalu Reban Ayam Yang Merupakan Satu-Satunya Sumber Pendapatan Harian Warga Emas Itu Dirampas Semula Oleh Anak-Anaknya